Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Sandia Mala Nah dalam pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang Deskriptive Text Atau Text Deskripsi Oke Kembali saya lupa membacakan tujuan Pembelajaran Pembelajaran padahal sangat penting sekali Di pertemuan sebelumnya saya lupa Untuk membacakannya Tujuannya untuk apa Di pelajari materi tersebut Itu siswa harus tahu Yaitu tujuan pembelajaran Saya akan bacakan dulu ya Tujuan pembelajaran Deskriptive Text Tujuan pembelajaran dari pengetahuannya Yaitu setelah mengamati Dan mendiskusikan tayangan video Teks lisan Dan tulisan Tentang Deskriptive Text Dan responnya Peserta didik dapat Yang pertama Mengidentifikasi fungsi sosial Pada Deskriptive Text Dan responnya Sesuai dengan konteks penggunaannya Kemudian yang kedua Membedakan fungsi sosial Pada Deskriptive Text Dan responnya Sesuai dengan konteks penggunaannya Dan yang ketiga Menidentifikasi penggunaan Tensis yang digunakan Dalam Deskriptive Text Dan responnya Sesuai dengan konteks penggunaannya Itu adalah tujuan pembelajaran Dari Deskriptive Text Supaya lebih efektif Mari kita langsung belajar aja ya Let's learn about Deskriptive Text Oke Kita akan menginjak ke Deskriptive Text ya Mungkin teman-teman Atau adik-adik Sudah ada yang tahu Apa sih Deskriptive Text ini ya Saya akan paparkan dulu Deskriptive Text Is a text Which say what a person Or thing is like It purpose Is to describe And reveal a particular person Plus or thing Jadi Deskriptive itu Adalah Text yang menjelaskan Gambaran seseorang Ataupun sebuah benda Tujuannya Itu untuk apa Untuk menggambarkan Atau mengungkapkan orang Tempat Ataupun benda tertentu ya Nah ini bisa dikatakan juga bahwa Deskriptive Text Itu adalah Text yang mana menjelaskan Tentang seperti apa sih orang Tentang seperti apa sih benda yang kita deskripsikan Ya Baik Mendeskripsikan bentuknya Kemudian sifat-sifatnya Ataupun bahkan jumlah Dan lain-lainnya Ya Itu tentang Deskriptive Text Kemudian Text Deskriptive Itu has a generic structure Atau struktur Deskriptive Yang pertama itu adalah Identification Atau identifikasi Adalah pendahuluan Berupa gambaran umum Tentang suatu topik Jadi ketika Kita akan mendeskripsikan Sebuah Atau menggambarkan Seseorang Ataupun sebuah benda Itu harus ada Identifikasinya dulu Ya Ada gambaran umumnya dulu Siapa sih topik yang akan kita Jelaskan Kita mau menggambarkan apa sih Nah Gitu ya Kemudian yang kedua Yaitu descriptionnya Setelah identifikasi Atau mengidentifikasi Atau gambaran umumnya Tentang suatu topik Kemudian kita baru Di next paragraphnya itu Yaitu mendeskripsikannya Itu berupa Ciri-ciri khusus Yang dimiliki benda Ataupun orang-orang Yang dideskripsikannya Jadi setelah Identifikasi You have to Make description Of course Ya Karena setelah gambaran umum Pasti ada gambaran khususnya Seperti apa Oke Kita ke Example Oke Nah Disini ada sebuah Tags About National Monument Atau Monumen Nasional Monas ya Mungkin Kalian sudah pernah kesana Tapi jujur saya belum pernah kesana Belum pernah sama sekali Karena Nggak Saya itu Mungkin terlalu Sok sibuk ya Atau mungkin Memang tidak Punya waktu Atau Tidak apa-apa Kalau kalian ada Yang mau mengajak saya kesini Saya sangat bahagia sekali Nah Oke Kita ke Example Disini Kita bisa Lihat ya Disini Ada dua Ada dua Paragraf Ya Oke Wait Ada dua paragraf Ini paragraf Yang pertama Ya This is the first Paragraf And this is The second paragraph Ya This is the first paragraph And this is the second paragraph Oke Sampai sini Paham Nah Tadi saya sudah jelaskan bahwa Struktur Atau Generic structure Descriptive text Itu harus ada dua loh Yang pertama Harus ada Identification And the second one Is description Nah kita lihat dulu Harus ada Yang namanya Identification dulu Atau berupa Gambaran umum Oke Kita baca Satu situ ya The National Monument Atau Or Monument National Is a 132 meter Tower In the center Of Mardeka Square Sentral Jakarta Is Sentral Jakarta Oke Ini sampai Titik It symbolize The fight For Indonesia's Independence Sampai titik disini Kita bisa Memberikan Kesimpulan Ya Kita lihat dulu disini Nah Di kalimat ini Kalian bisa Analyze Kalian bisa Menganalisis Bahwa Ini adalah Gambaran umum Oh berarti Teks ini Tentang Monumen Nasional Berarti ini Termasuk ke Gambaran umum Suatu topiknya Oh berarti Topiknya tersebut Tentang Monumen Nasional Betul Ya Jadi Monumen Nasional ini 132 meter Towernya tingginya 132 meter Di pusat Merdeka Square Ya Atau di Jakarta Pusat Ini sebagai Simbol dari Perjuangan dari Kemerdekaan Indonesia Oh berarti ini Tentang Monumen Nasional Sudah jelas This is Cold The first paragraph Adalah Identification Ya Identification Oke Ya Kemudian The The next paragraph Saya skip Yang ininya Ya Kalian bisa baca Atau kemudian Analisis Sendiri Ya Langsung ke Paragraph yang Kedua Or the second Paragraph ya Kita lihat The construction Began in 1961 Under the direction Of Presiden Soekarno And the monument The monument Was opened To the public In 1975 Kita akan Sampai titik aja Dulu kita Akan analisisnya Ya Karena kan kita Kalau Untuk mengetahui Topik itu Kita bisa dilihat Dari kalimat Dari kalimat Pertamanya Ya Dalam sebuah Paragraph Nah Kita Translate Itu bahasa The construction Began Jadi konstruksi Ini Dimulai Atau dibangunnya Ini pada tahun 1961 Ya Kemudian Di Bawah Kepemimpinan Presiden Soekarno Dan Monumen Ini Dibuka Pada tahun 1975 Itu Kayaknya Berapa tahun Ya Nah Ini Sudah pasti Descriptionnya Karena Tadi Pemaparan Di paragraf Pertama Ini Tentang Monas Kemudian Monas Itu Apa sih Atau Monas Itu Kapan Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Description Itu Ciri-ciri Khususus Dimiliki Sebuah Benda Apakah Tempatnya Atau Orang Yang Dideskripsinya Ini Tempatnya Tentang Monumen Nasional Topiknya Di Paragraf Kedua Dijelaskan Tentang Monumen Nasional Jadi Ini Sudah Jelas The Second Paragraf Adalah Deskripsion Jadi Untuk Paragraf About Nasional Monumen Ini Disebutnya Tentang Deskriptive Text Dan Memiliki Identification In the First Paragraf And The Second One Adalah Description Ini Sudah Jelas Sudah Ada Strukturnya Sudah Ada Struktur Umumnya Jadi Bisa Disebut Dengan Deskriptive Text Tentang Sebuah Tempat Tempatnya Itu Monumen Nasional Sampai Disini Teman Teman Ataupun Adik Adik Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Tidak Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Boleh Comment Di Bawah Ya Oke Nah Kalau Yang Ini Tentang Sule Komedian Sule Pikitiu Jadi Kalau Yang Tadi Deskripsinya Tentang Sebuah Tempat Nah Kalau Yang Ini Yaitu Tentang Person Ataupun Orang Tentang Topiknya Adalah Tentang Komedian Sule Nah Ini Adalah Contohnya Kita Lihat Dulu Ada Berapa Nah Kita Analisis Dulu Paragraf Pertama His Name Full Name Is Antis Satis Nah People Call him Sule He Is A Famous Comedian In Indonesia Nah Kita Analisis Lagi Sampai Titik Ini Sudah Jelas Nih His Name Full Name Is Antis Sutisna Nama Lengkapnya Yaitu Nama Lengkap Dia Yaitu Antis Sutisna Sule Itu Antis Sutisna Namanya Orang Orang Memanggil Dia Sule Yaitu Adalah Komedi Komedian Terkenal Di Indonesia Sudah Jelas Ini Adalah Topik Yang Akan Dijelaskan Dalam Description Text Berarti Ini Disebutnya Dengan Identification Maaf Ya Tulisannya Jelek Identification Karena Identification Itu Gembaran Umum Sebuah Topik Ini Topik Tentang Sule Berarti Kalimat Selanjutnya Tentang Sule Nah Disini Sudah Dijelaskan Sule Was born Kemudian Sule Itu Is Very Unique Nah People Know Sule As Ridiculous Man And Full Of Jokes Satu Dua Tiga Sule Plays In Several TV Shows Such As Opera Panjab Ada Empat Ini Kan Ke Empat Paragraf Ini Atau Ke Empat Sentens Ini Kan Menjelaskan Tentang Sule Tentang Ini Tentang Topik Gambaran Topik Umumnya Ya Berarti Ini Disebutnya Dengan Deskripsi Mendeskripsikan Dari Ntis Sotis Nak Tersebut Ya Bahwa Sule Itu Lahir Di Bandung Pada Tanggal 15 November Tahun 1976 Kemudian Sule Itu Unik Orangnya Sule Itu Tau Bahwa Sule Itu Orangnya Suka Bicanda Sule Juga Bermain Beberapa TV Seperti Opera Panjab Nah Ini Adalah Identification Ah Sorry Deskripsi Deskripsi Dari Identification Ntis Sotis Nah Ya Sampai Sini Paham Ya Oke Kalau Paham Nanti Saya akan Kasih Soal Nih Saya akan Kasih Soal Tentang Deskripsi Deskripsi Teks Kemudian Nanti Kalian Jawab Mana Kalimat Ataupun Pilihan Mana Yang Paling Tepat Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Nanti Saya akan Kasih Oke Oke Nah Ini Adalah Saya akan Kasih Soal Nih Ya Answer The question Below By Choosing A B C Or D On Your Answer Seed Question Number One Until Four Refer To The Following Deskripsi Jadi Saya akan Kasih Soal Empat Nomor Ya Kalian Bisa Lihat Empat Nomor Tersebut Berdasarkan Teks Yang Ini Ini Adalah Text Description Of course Ya Saya kasih Gambaran Dulu Ini Teng Raisa Andriana Ya Siapa Itu Raisa Ya Udah Pasti Kalian Kenal Apalagi Cowok Cowok Pasti Tau Raisa Itu Siapa Nah Kemudian Ini Contohnya Nanti Kalian Screenshot Kemudian Ada Empat Soal Kalian Screenshot Dulu Soalnya Sudah Kalau Sudah Nanti Kepertanyaan Nah Ini Ada Empat Soal Sorry Ada Empat Soal Silahkan Kalian Jawab Berdasarkan Teks Yang Tadi Saya Berikan Oke Semoga Kalian Bisa Menjawab Semuanya Kemudian Nanti Saya Akan Bahas Di Next Video Kalau Kalian Suka Kemudian Kalian Boleh Comment Mau Topik Tentang Apa Yang Akan Dibahas Insyaallah Kalau Banyak Yang Suka Banyak Yang Like Banyak Yang Share Insyaallah Saya Menarik Mungkin Mohon Maaf Bila Ada Kurang Kurang Karena Saya Menggunakan Saya Record Ini Sendirian Tanpa Bantuan Orang Lain Oke Saya Kira Cukup Jangan Lupa Stay At Home Stay Positive Thinking Stay Healthy Stay Safe Sel Gunakan Masker Kemana Mana Jangan Lupa Cuci Tangan Yang Bersih Menggunakan Sabun Dan Air Yang Mengalir Kemudian Jangan Lupa Asupan Gizi Makan Yang Baik Supaya Kalian Terhindar Dari Virus Corona Oke Thank you For Today Thank you For Your Attention See you Next Time And Enjoy This Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye